Hai semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi di seputar kuliner bersama aku Andriana Yeay Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu minuman favorit kita semua Yaitu cincu naicha Atau bahasa inggrisnya bubble minty Atau teh susu mutia Jadi bagaimana cara membuatnya? Ikutin ya Teman-teman, bahan-bahannya 125 gram tepung tapioca Air 70 cc dan 100 cc Coklat bubuk 20 gram 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan gula merah Dan teh tarik mati Langkah pertama membuatnya yaitu Camporkan coklat dengan tepung tapioca dulu Aduk sampai rata ya teman-teman Tepung tapioca ini orang juga biasa menyebutnya dengan nama tepung kanji Nah selanjutnya Kita rebus dulu air 70 cc Lalu masukkan gula pasir 1 sendok makan Dan direbus sampai mendidih ya Setelah mendidih Masukkan tepung tapioca Dan coklatnya tadi Aduk sampai tercampur rata Jangan lupa matikan apinya dulu ya Setelah tercampur rata Berikutnya kita siap untuk menguleni Tuangkan di nampan Atau sebuah papan yang mudah untuk kita menguleni ya teman-teman Adonan ini harus diuleni sampai kalis ya Setelah adonan diuleni sempurna seperti ini Kemudian aku gulung-gulung memanjang Dan kupotong-potong menjadi beberapa bagian Lalu dari potongan-potongan tadi Kemudian digulung-gulung menjadi memanjang kecil kayak gini ya teman-teman Gulung semuanya sampai selesai ya Setelah selesai digulung-gulung Kemudian adonan ini dipotong kecil-kecil Besar kecilnya potongan tergantung selera masing-masing ya Ada yang potongannya suka yang besar-besar Ada yang kecil banget Ada yang sedang Terserah selera kalian semuanya Lalu dibulat-bulatin pakai tangan kayak gini Setelah dibulatin masukkan ke tepung tapioca ya Supaya nanti antara satu bulatan dan yang lainnya tidak saling lengket Kerjakan sampai selesai Nah setelah selesai Nah setelah selesai jadinya kayak gini teman-teman Ini adalah bulatan ukuran besar Selanjutnya bulatan cencu ini direbus menggunakan api sedang Jangan lupa untuk sesekali diaduk Dan direbus selama 15 menit Nah 15 menit kemudian Ini sekiranya udah setengah matang Kemudian apinya dimatikan Diamkan dulu kira-kira 15 menit Supaya matang sempurna Selanjutnya cencunya disaring ya Setelah disaring dicuci dulu ya teman-teman Supaya lendirnya benar-benar hilang Langkah berikutnya Kemudian kita merebus 100 cc air Dan masukkan gula merahnya Rebus dulu sampai mendidih ya Setelah mendidih Masukkan cencu Dan masak terus menggunakan api besar Sampai airnya ini menyusut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu cencunya dimasukkan ke mangkok ya Berarti sudah benar-benar matang sempurna Untuk membuat teh susunya Atau naija Aku menggunakan 1 saset teh tarik makti Diseduh menggunakan air panas Aduk rata ya Lalu masukkan cencu ke dalam gelasnya Banyak sedikitnya cencu dikira-kira ya Tergantung selera kalian juga Lalu teh susunya dituangkan Dengan begini Dengan begini Jadi deh cencu naija Yang sangat lezat Minuman favorit kita-kita Teman-teman Aku merekomendasikan teh tarik makti Buat kalian-kalian yang kepingin banget Merasakan naija Seperti yang biasa kita beli di Taiwan Karena rasanya sangat mirip Dengan naija cocoa Jadi jangan ragu buat mencobanya ya Terima kasih Oke teman-teman Sekian dulu video aku kali ini Bila kalian menyukainya Jangan lupa buat tekan like ya Dan tuliskan komentar kalian di bawah Jangan lupa juga buat subscribe Serta nyalakan loncengnya Supaya tidak ketenangan video aku berikutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax